Pemirsa petugas patroli pengawalan dan staf humas wali kota Bandung dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan swab test yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung beberapa waktu lalu. Wali kota Bandung Odet Muhammad Daniel membenarkan ada dua stafnya yang positif COVID-19. Kedua orang tersebut seorang petugas patroli pengawal serta seorang staf humas wali kota diketahui positif COVID-19 setelah ikut swab test internal di rumah Dinas Pendopo Kota Bandung pada 9 Juli lalu. Kini kedua staf tersebut jalani isolasi mandiri dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan selama masa inkubasi. Sekarang kita batasi kegiatan, saya kira-kira seperti itu ya. Karena memang kemarin ketika di swab itu saya kebetulan swabnya di rumah di Pendopo gitu ya. Dan Alhamdulillah semua sekarang sudah disolah semua ya. Dan sisanya pun kemarin sudah di swab ya. Ya, negatif. Berapa orang yang swab di swab di Pendopo itu? Dua orang ya? Dua orang. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pendopo, seluruh pegawai yang bekerja di rumah Dinas sudah di-tracing dan dilakukan swab test dan hasilnya dinyatakan negatif. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana, Ainews melaporkan.